Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah memberikan keuntungan dan pelindungan lebih terhadap industri atau produksi dalam negeri dibandingkan produksi luar negeri atau impor. Pasalnya, prosedur ratifikasi perdagangan internasional di era masyarakat ekonomi ASEAN membuat persaingan semakin tajam. Anggota Komisi 6 DPR RI Sartono ditemui usai rapat dengan pendapat umum Komisi 6 dengan pakar terkait prosedur ratifikasi internasional baru-baru ini mengatakan, di era masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah harus lebih dahulu melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan barang-barang impor. Sartono menambahkan perdagangan internasional tentu sangat berdampak pada perekonomian dalam negeri, khususnya produk-produk dalam negeri, untuk mampu bertahan di tengah serbuan produk impor. Untuk bagaimana melindungi rakyat kita di dalam perdagangan internasional itu pasti ada dampak yang luar biasa terhadap kehidupan perdagangan kita ini di seluruh Indonesia. Selepas kita mengadakan suatu persetujuan, implementasinya sangat luas sekali. Untuk itulah kita memanggil para pakar perjanjian internasional. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Andrianto Johansyah mengatakan, pemerintah harus bisa melindungi industri atau produk dalam negeri di era pasar bebas. Andrianto juga meminta pemerintah memberi pelindungan lebih kepada produk-produk dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk impor. Melindungi para industri dalam negeri maupun perdagangan dalam negeri. Nah di sini pemerintah juga harus seperti itu. Kira-kira industri mana yang perlu kita proteksi, industri mana yang mungkin agak lebih longgar. Zikri dan Teguh TVR Parlemen, laporkan.